Halo teman-teman ya dari sini Yes teman-teman semua udah pada tahu kan Bagaimana Tower of Fantasy ini keluar ya jadi hypenya gamenya belum rilis hape-nya udah gede banget ya banyak banget streamer-streamer youtuber iklan dan bahkan dia ngadain event di Mall Taman Anggrek di Jakarta di Indonesia ini teman-teman dan yes lu lihat di sini servernya kemarin kan kalau gua sempet review di Southeast Asia untuk server kita di Asia Tenggara Indonesia Jepang Thailand Malaysia Singapura kayak gitu-gitu kemarin kalau nggak salah tuh gua lihat ada 12 server ya di sini 4812 nah ada tambahan server baru yaitu tiga server tambahan baru yaitu Oriza Stardust dan Arkania jadi kayaknya Tower of Fantasy ini akan mempunyai server yang beranak tapi beranaknya paling enggak masif enggak kayak game-game yang eh ya game-game yang yang seperti itu pokoknya mungkin aja bakalan akan ada tambahan server lagi untuk menghindari overload kalau kalau misalnya sampai server overload kalian kalau misalnya login nanti tar bakalan pasti ada antrian teman-teman kalau misalnya sampai ada antrian waduh biasa gamenya akan namanya jelek banget ya itu itu bakalan bahkan runya banget sama kayak waktu pas Nino kuny crossword kemarin ya Oke jadi ada tambahan tiga server baru ya teman-teman dan di sini gua bakal coba nge-review untuk siapa-siapa aja yang bakalan main di server-server yang maksudnya server majority orang Indonesia ya Nah jadi kebetulan gua bikin voting di channel gua sendiri ya gua bikin voting di channel gua sendiri ya lumayan respondennya lumayan banyak juga standar sih dan lebih kecil ya tapi untuk untuk channel yang kecil ini ada 700 suara yang ngejawab ya ya respondennya 700 suara ya kita ambil yang tertinggi karena gua kan bikin tinggal voting ini gua bikinnya primitif banget aja gua bikinnya yang dari komunitas langsung nggak bikin yang kayak Lexit kayak yang pro-pro gamer kayak gitu ya gua nggak tahu ternyata ada yang kayak result result kayak gitu ya teman-teman nih ya ada tiga patch yang yang gua bikin disini yang pertama ada 700 suara di sini yang total totalnya ini 400-700 jadi kayaknya palingan ada 700 suara aja yang ikut vote disini yang bantu vote jadi yang paling total bayang paling banyak buat lempatin server Indonesia ini sepertinya akan ada di fantasia dan odyssey ini menurut di channel gua sendiri cuma ada 700 suara doang ya tapi ya dan sisanya adalah yang nggak ada ya tapi ada tiga server baru tadi itu itu enggak sempat dimasukin temen ya jadi adalah fantasia sama odyssey dan gua cari referensi lagi-lagi di live streamingnya orang lain juga nih ada lain exit ya waktu itu nih sorry banget nih gua 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 ngambil videonya Bang le-rexit belakang sempet live streaming 14 jam yang lalu dan di video ini emang dia ngadain votingnya tonen ngadain voting votingnya itu dia ada di sini kalau kita kalau kita ngeliat dari sini tuh jangan ada voting seperti ini Oh ditambahin nih udah ditambahin Oh ngeri coba dapat manem juga Oh ya udah ditambahin sampai di stardust kalau di dia ya nih kalau untuk resultnya disini yang paling banyak ini respon responnya ada banyak ya koresponden ada banyak 3658 orangnya kalau di gua cuma 700 orang doang ya dari 3600 ini kan mayoritas adalah orang Indonesia mungkin 90 90% orang Indonesia lah dan kayaknya disini total 12% di fantasia dan odyssey sampai 40% jadi dari channel line exit ini kita bisa ngeliat juga temen-temen sepertinya yang paling banyak Oh sekali 23% ya dari sini kayaknya lebih akurat kalau misalnya player Indonesia itu bakal ngumpul di odyssey dan nomor dua dari Scarlett nomor tiganya ada di fantasia Nah jadi kayak gila kira-kira kayak gitu dan kalau obrolan warung kopi di dari Facebook atau dari channel-channel lain yang gua tahu dari Facebook itu kebanyakan mereka ngevoting di odyssey dari lima Facebook grup yang gua masukin kebanyakan di odyssey dan di fantasia dan satu lagi dari channel YouTube nya Zellius semua pada tahu kan Zellius Sultan yang ada di banyak game MMORPG Zellius itu akan main di server odyssey juga jadi bisa dipastikan kalau odyssey adalah best server untuk Indonesia cuma ya namanya ini kan server mah bisa pilih-pilih kita bisa main dimana aja enggak enggak sama aja lah harusnya sama aja yang berbeda ya kalau misalnya di fantasia ada siapa di odyssey ada dan exit ada Zellius kayak gitu-gitu ada di Jumers juga katanya main disitu juga cuma kalau di gua kayaknya untuk gua sendiri dan kawan-kawan gua kayaknya nggak akan main di fantasia dan odyssey karena udah pasti overload jadi gua main di area Kenapa gue pilih area karena namanya keren aja jadi gua bakal main di area disini gua kayaknya bakalan main bareng one top up ntar ya teman-teman Oke di one top up terbakar main disini nah informasi lagi teman-teman ini kan udah pada bikin preset banyak banget ya woi karakter-karakter banyak banget disini udah pada bikin udah bikin karakteran sebagus-bagus mungkin kan Nah tentunya setelah kita bikin karakter-karakter ini lu bisa share disini dong bisa share bagikan salin ID kalian kayak gini-gini nah disini juga ada banyak juga yang bisa lu ambil-ambilin ya temen-temen tuh lu bisa ambil-ambilin karakter-karakter orang yang bentuk-bentuknya kreatifitas kreatifitas mereka aja nih dua dari 135.944 karakter yang di-share dong Oke terus habis itu yang populer dari semua itu adalah Yes dia terus habis Oh dia ini yang paling populer dan kemudian ada 2B 2B Oh my god disini ada 2B dan ada karakter Genshin Impact ini gua nggak tahu siapa yang surat gua lupa namanya ya gua lupa namanya dan ada Hinata Hyuga yoi yoi ada Hinata Hyuga ini kalau untuk karakter cewek dan ini rata-rata semuanya karakter-karakter anim sih dan yang ini kayaknya sih Soniko ya ini Soniko ini juga kayak karakter Genshin Impact ya karakter yang paling baru sepertinya tapi kenapa pakai rock ya ya ini Soniko ini sorry konigini gua ibu gua zaman dulu nih anjrit Nah terus habis-habis karakter yang cowoknya juga yang paling populernya di sini sama juga ya lu bisa ngelihat dari sini ya teman-teman voting popularitas ada di sini sebenarnya ada banyak banget ya udah di karakter cowok atau cewek ini lu bisa lihat di sini yang paling populer yang lu bisa lihat di sini nih tuh ini ada banyak banget pilihan-pilihan ada dari ayah nami ada rei ayah nami anjay Oke terus habis disini ada karakter kayak begini dong Oke tuh ada banyak tuh ada banyak lu bisa ngelihat dari hal sini cakep banget aja aja coba Oke nah jadi kayak gitu ya lu bisa ambil preset orang atau lu bisa bikin present sendiri kalau saran gua yang mending jadi diri sendiri bikin preset apa yang lu suka kayak gitu karena ini adalah menonton mencerminkan karakter lu meskipun nanti karakter kita bakalan ganti ke bakal enggak bukan bakal kan sih kita ada pilihan kita bakalan pakai simulakra atau pakai karakter kita sendiri yaitu bener-bener dibebasin ya teman-teman cuma ya ngelihat karakter-karakter kayak gini kan keren aja ada hitachi coy ada hitachi hitachi banget dari jauh itu kelihatan hitachi yoyo itu di belakang hitachi ya hitachi masuk ke dunia yang apokalips yoi ini ada siapa namanya Buka Robito ceritanya main yang 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 musuhnya naruto tapi temen anak gurunya anaknya apa muridnya jiraya hajir gua gua udah lupa jadi wibu aja tapi ya okelah seperti ini temen-temen ini keking ya semakin menarik ya toro patah sih belum rilis aja udah rame keren 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 ya sampai ini aja kira-kira kayak gimana kalau mau bergabung sama gua kita main di server area ada 120 member guild yang bisa ditampung dalam satu guild kita ada 120 jadi bisa nggak join gabung ke guild yang mana aja karena komunitas kita bakalan gede banget ya ada 120 orang kan 20 semoga aja ya 120 orang aja lah ya banyak-banyak lagi ya terima kasih nonton video ini sampai jumpa lagi video berikutnya bye-bye selamat menikmati